Saudara dan saudari terkasih hari ini Sabtu 29 Mei 2021, hari biasa, pekan biasa yang ke-8. Saudara-saudari, penulis kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama merenungkan bahwa ternyata kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada sekedar harta materi, pangkat, dan kekuasaan. Kebijaksanaan itu bukan sekedar pengetahuan tetapi way of life atau cara hidup. Dengan kata lain, kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang integral dalam diri seseorang. Kebijaksanaan itu menyatu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Maka semakin orang bijaksana, seharusnya semakin hati, pikiran, perkataan, dan perbuatannya semakin mulia. Nah, Yesus adalah sumber dan sang kebijaksanaan itu. Kisah dialog Yesus dengan imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus, menunjukkan bahwa Yesus sungguh sang kebijaksanaan itu. Para pemuka agama Yahudi tidak sanggup melawan hikmat kebijaksanaan Yesus. Maka, semakin dekat dan bergaul dengan Yesus, saya yakin kita juga akan semakin memperoleh kebijaksanaan dari Yesus. Berarti, hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semakin mulia. Sebab kebijaksanaan Tuhan telah mengalir dalam hidup kita. Tuhan memberkati.